Apa guna kata-kata? Pada yang terhormat Majulis Hakim Perkara No. 797, Garing Pitback, Garing 2022, Garing PNJaksel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, tim penasehat hukum Putri Candrawati dengan ini mengajukan tanggapan atas replik jaksa penuntut umum atau duplik atas nama terdakwa Putri Candrawati sebagai berikut. Majulis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan perlindungan dan kesehatan kepada kita semua sehingga melalui kesempatan ini kami tim penasehat hukum dapat mengajukan duplik atas replik penuntut umum tersebut. Sebelum kami menyampaikan duplik atas replik penuntut umum, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Majulis Hakim yang mulia yang telah memberikan kesempatan yang sama bagi tim penasehat hukum untuk mengajukan duplik ini. Sudah sewajarnya juga, tim penasehat hukum berharap penuh kepada Majulis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini, dapat berkiblat dan menjunjung tinggi pada kepastian dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip penegakan hukum. Tidak terjebak pada asumsi, klaim kosong, tanpa bukti, manipulasi fakta, dan peristiwa, ataupun bentuk-bentuk tindakan lain yang mencederai proses peradilan yang fair. Setelah mendengar, membaca, dan meneliti replik penuntut umum yang setebal 28 halaman yang terdiri dari 6.742 kata yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023. Tim penasehat hukum tidak menemukan bantahan yang didasarkan pada alat bukti yang valid dan argumentasi hukum yang kokoh dari penuntut umum. Sebagian besar dari 6.000 kata yang ditulis di replik tersebut, menuliskan klaim kosong tanpa bukti, asumsi-asumsi baru, hingga tuduhan baru terhadap tim penasehat hukum. Sungguh sesuatu yang emosional, menyedihkan, dan nyaris sia-sia. Upaya penuntut umum menjawab nota pembelaan setebal 955 halaman dengan hanya 28 halaman replik yang penuh kalimat-kalimat emosional tampak seperti tersesat di rimba fakta dan argumentasi. Semakin penuntut umum berupaya membantah, semakin terlihat pula rapuhnya pembuktian hingga tuntutan yang diajukan di persidangan. Namun demikian, kami tetap menghargai upaya yang tampaknya sudah maksimal yang dilakukan penuntut umum tersebut. Replik yang diajukan oleh penuntut umum terhadap nota pembelaan penasehat hukum seharusnya merupakan suatu tanggapan yang dibuat berdasarkan urayan fakta yang terungkap di persidangan. Namun pada kenyataannya, replik tersebut justru penuh dengan kata-kata klise dan serangan terhadap profesi advokat. Hal ini alih-alih membuat penuntut umum terlihat hebat, namun yang terjadi justru menunjukkan ketidakprofesionalan dan ketidakmampuannya dalam membuktikan dakwaan dan menyusun tuntutannya. Replik tersebut justru menunjukkan betapa tidak cermatnya penuntut umum menganalisis fakta-fakta yang muncul di persidangan. Keliru menerapkan peraturan, doktrin, hingga prinsip-prinsip dasar dalam hukum, ketidakkonsistenan hingga manipulasi peristiwa, dan keterangan saksi-saksi seolah-olah bersesuaian juga kembali muncul dalam replik tersebut. Padahal tidak pernah dijelaskan keterangan yang mana dari seorang saksi yang bersesuaian dengan saksi lainnya. Dalam beberapa bagian, kami menemukan klaim kosong penuntut umum bahwa seolah-olah sesuatu telah terbukti karena bersesuaian dengan seluruh saksi yang pernah dihadirkan di persidangan. Padahal di bagian lain, penuntut umum menolak dan mengatakan saksi-saksi tertentu menyampaikan hal yang tidak benar sehingga keterangannya yang tidak valid. Jurus sapu rata atau tanggapan yang sama untuk sejumlah argumentasi dan fakta yang berbeda juga muncul di replik tersebut. Sesuatu yang jelas menunjukkan ketidakmampuan penuntut umum mengurai dan membantah satu persatu dalil tim penasehat hukum yang telah kami tuangkan secara rinci dan cermat di nota pembelaan. Terkadang kami bertanya-tanya, apakah penuntut umum memang dengan sadar membuat replik yang tidak mengandung argumentasi hukum tersebut? Karena tidak ada bukti dan argumentasi hukum untuk membantah nota pembelaan tim penasehat hukum. Kami memahami, mungkin penuntut umum terlalu lelah menghadapi semua ini sehingga hanya menghasilkan replik yang rumpang dan atau kosong di sana-sini. Namun tetap dilaksanakan harus selesai dan dibacakan. Alih-alih berkontribusi pada pencarian kebenaran material. Replik yang seperti itu tentu bisa berbahaya bagi upaya mewujudkan peradilan yang fair sebagaimana kita cita-citakan bersama. Namun demikian sebagai wujud sikap profesionalitas advokat kami tetap menghargai penuntut umum yang tetap berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugasnya. Walaupun sulit untuk tidak mengatakan isi replik penuntut umum tersebut sama sekali tidak memuat hal-hal yang substantif bahkan tidak menjawab secara yuridis nota pembelaan dari tim penasehat hukum. Seluruh dalil penuntut umum baik dalam dakwaan tuntutan maupun replik hanya berupa asumsi tidak berdasar emosi dan merupakan delusi. Untuk menghindari kita juga mengulangi kesalahan yang sama dari penuntut umum dalam menyusun tuntutan dan replik. Dalam duplik ini kami akan memberikan jawaban berdasarkan fakta-fakta di persidangan peraturan perundang-undangan doktrin jurisprudensi dan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Dilanjutkan Majelis. Majelis Hakim yang mulia penuntut umum yang kami hormati kami akan sampaikan pada bagian ini pokok-pokok tanggapan terhadap replik penuntut umum. Pada bagian awal replik penuntut umum menulis pertanyaan siapa di sini yang sebenarnya berasumsi dengan menggunakan alat bukti yang tidak tervalidasi dan tidak tercukupi. Dalam urayan duplik penasihat hukum ini kami akan menjawab pertanyaan penuntut umum tersebut. Satu, kami menemukan setidaknya terdapat sebelas asumsi yang digunakan oleh penuntut umum dalam membangun tuntutan hingga replik diantaranya sebagai berikut. A, asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi pada terdakwa meskipun fakta di persidangan mengungkapkan terdakwa benar-benar mengalami kekerasan seksual dan hal tersebut didukung dengan empat jenis alat bukti yang terungkap di muka persidangan dan bersesuaian satu dengan lainnya. B, asumsi penuntut umum yang hanya didasarkan pada penggalan satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya. C, asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa penasihat hukum ikut berkontribusi mempertahankan kebohongan yang dibangun oleh terdakwa. faktanya tidak ada satupun alat bukti yang mendukung asumsi tersebut. D, asumsi penuntut umum yang menyatakan telah menggunakan semua alat bukti yang dikemukakan di persidangan dengan konsisten dan tidak berubah. Hal ini tidak sesuai dengan fakta yang muncul di proses persidangan. E, asumsi penuntut umum yang menyatakan keterangan saksi Riki Rizalwi Bowo dan saksi kuat ma'ruf tidak dapat diakui kebenarannya karena mengandung ketidakjujuran. Faktanya, tidak ada satupun alat bukti yang mendukung asumsi tersebut dan dalam bagian lain penuntut umum justru masih menggunakan keterangan dua saksi tersebut. F, asumsi penuntut umum yang menyatakan tim penasihat hukum terdakwa Saudara Ferry Sambo dan tim penasihat hukum saksi Riki Rizalwi Bowo dan saksi kuat ma'ruf adalah tim penasihat hukum yang sama dan mempunyai satu pemikiran yang sama sehingga tidak dapat diakui kebenarannya adalah dalil-dalil yang tidak benar dan emosional karena faktanya memang keliru. G, asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa menelpon Saudara Ferry Sambo merupakan bentuk persamaan kehendak untuk berencana merampas nyawa korban. Hal ini tidak didasarkan alat bukti yang sah. H, asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa pakaian yang dikenakan oleh terdakwa saat meninggalkan kediaman Duren III merupakan pakaian yang tidak pantas dan merupakan bagian dari skenario adalah dalil yang tidak berdasar berlandaskan pada pola pikir seksis, diskriminatif dan cenderung mendiskreditkan perempuan. I, asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa naiknya saksi kuat ma'ruf dan terdakwa ke lantai 3 di kediaman Saguling selama kurang dari kurang lebih 3 menit bertujuan untuk bertemu dengan Saudara Ferry Sambo. Ini tidak logis dan tidak didukung dengan alat bukti. J, asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa ke kediaman Duren III untuk melakukan isolasi mandiri merupakan bentuk peran terdakwa menggiring korban ke tempat eksekusi. Hal ini tidak berdasar dan tidak didukung oleh alat bukti. K, asumsi penuntut umum yang menyatakan keterangan saksi, ahli, dan terdakwa saling bersesuaian terkait rangkaian peristiwa merupakan asumsi yang tidak berdasar dan tidak didukung fakta sidang yang sesungguhnya.